Pertemuan ketiga dari komunikasi publik Pertemuan ini membahas mengenai dimensi-dimensi komunikasi Atau secara lebih mudah, judulnya dimensi komunikasi ya Saya tampilkan judulnya Nah, berbicara mengenai dimensi komunikasi Saya akan mengawali dari pemaparan gambar Ada beberapa gambar atau beberapa foto yang saya lihat Foto ini saya ambil dengan gambaran Adanya pimpinan pabrik, misalnya HRD-nya Memberikan wancara tentang penilaian kinerja kepada staff Gambaran yang kedua ditampilkan di sini Adanya sebuah rapat di mana Personalia, misalnya personalia dari sebuah kantor Informasikan mengenai bagaimana cara menggaji karyawan Dengan perhitungkan penggantian biaya pengobatan Misalkan karyawan ada memakai biaya pengobatan di situ Foto yang ketiga, saya ingin menunjukkan misalnya ada Pimpinan universitas yang rapat dengan kelompok mahasiswa Banyak hal dibahas, misalnya kenaikan uang kuliah Biaya siswa, dan lainnya Yang keempat di sini Yang keempat misalnya Ini saya ambil Misalnya dengan gambaran Adanya perusahaan minyak Yang bisa menginformasikan Bahwa perusahaan minyak punya dampak positif Untuk masyarakat setempat Nah Ada benar merah antara keempat ini Keempat foto ini Dengan latar belakang cerita Maksud yang saya sebutkan tadi Apa? Itu adalah komunikasi organisasi Ada komunikasi yang terjadi Secara lebih spesifik dalam sebuah organisasi Yang jadi pertanyaan Selanjutnya Komunikasi organisasi itu apa? Atau secara lebih Dulu Organisasi itu apa? Kita Saya merujuk kepada definisi dari Rogers and Rogers Organisasi dikatakan sebagai Sistem individu Namanya sistem itu kan terdiri dari subsystem ya Makan ya Banyak orang ya Sistem individu yang bersama-sama Melalui hierarki pangkat Membagian kerja Berusaha ada satu tujuan bersama Dalam organisasi Semua bagian itu elemen itu menjadi penting Penting Dianggap sekecil apapun Dianggap Dianggap ya Saya kasih World Italic dan lain-lain Dianggap Karena dorak Beberapa orang memisahkan bahwa Oh ini jabatan kamu Kecil Bagi saya tetap semua Jabatan itu utama Semua jabatan utama Dianggap tinggi Ataupun renahnya dalam hierarki Basically Semua jabatan itu penting Semua jabatan itu penting Nah Terorganisasi Terorganisasi Merujuk di Konsep human communication Ada tiga model komunikasi Yang pertama linear Sebut one way communication Ini tuh komunikasi ya Tanpa ada seleksi sama Interpretasi Jadi tidak ada Benerjemah dari komunikasinya Sifatnya monolog Ada komunikator tuh ngasih Stimuli Lalu ada komunikanya ngasih respon Yang diharapkan Kata kuncinya apa disini Tidak ada seleksi Dan interpretasi Yang kedua Ada Model komunikasi Interaction Disini Disini sudah menjadi feedback Atau umpan balik Ada umpan balik Jadi ada dialog gitu Dialog artinya kan banyak Ada yang banyak Ada yang dialog Maksudnya disini ada peran ganda Suatu saat Seseorang menjadi komunikator Suatu saat menjadi komunikan Bisa jadi gantian Nah yang tiga Contoh Ini gambar Gak selalu mewakil ya Tapi ini Sebuah perumpamaan aja Fokus pada tiga Model komunikasi yang dijelaskannya Yang ketiga adalah Model komunikasi transaksional Dipahami ini dalam Hubungan Dua orang atau lebih Dua orang atau lebih Dimana Mereka Sangat rutin Melakukan komunikasi Komunikatif Dimana hubungan Dalam Dua orang atau lebih ini Apa ya Kata kuncinya Komunikatif ya Saya cari kata lain Yang mengwakili Belum nemu Di Dapat yang konsep Tidak ada Satupun yang tidak Dapat dikomunikasikan Jadi Transaksional terus Oke Kita masuk Ada pembedaan Dalam dimensi-dimensi Komunikasi ini Kenal ada Komunikasi formal Dan komunikasi informal Ada pembeda Di sini Pembeda jelasin Secara Kalau misalnya Anda baca ya Sudah Secara bagian ini Kan ada Misalnya Struktur Formal Informal Tidak terstruktur Nanti ini Anda baca Tapi poinnya Dari Komunikasi Formal itu Orientasi kan Kepentingan organisasi ya Itu cara kerja Dalam Organisasinya Cara kerja Dalam Organisasinya Misalnya Apa Ada ya Jumpa Pers Kenyataan Kenyataan Kebijakan Kalau informal itu ya Komunikasi yang Sejujurnya Sosial Jadi komunikasi Pada anggota secara individual Komunikasi formal Dan Selanjutnya Saya membahas Tiga fungsi komunikasi Dikatakan Conrad Dalam Romney Ada Fungsi Perintah Yang pertama Pertanyaan selanjutnya Pemaparan Atau pembahasan Mengenai Fungsi perintah itu apa Kata kunci perintah Ini berkaitan Sama definisi Jadi Ini Fungsi perintah itu Berkaitan Berkaitan dengan Anggota organisasi Yang punya hak Bahkan Kewajibannya Untuk Menerima Menafsirkan Suatu perintah Dimana tujuan dari Ada perintah itu Apa untuk Koordinasi antara Anggota-anggota Yang dalam organisasi Lalu yang kedua Ada fungsi relasional Fungsi relasional Berkaitan dengan apa Berkaitan dengan Menciptakan Mempertahankan Bisnis yang produktif Bisnis yang produktif Berkaitan dengan hubungan personal Anggota organisasi Relasi Kata kuncinya yang fungsi perintah Berkaitan perintahnya Yang fungsi relasional Untuk mempertahankan hubungan personal Lalu yang ketiga Ada fungsi manajemen Ambigu Ini berkenaan dengan Pilihan dalam situasi Organisasi Yang biasa jadi Ambigu Misalnya Ada motivasi Yang Yang Ganda Muncul dari pilihan Ketika ada rotasi Jabatan Misalnya Saya diminta Menggantikan Jabatan dari sahabat saya Dan sahabat saya ternyata Diturunkan Ada perasaan kurang nyaman Di saya menggantikan Posisi tersebut Maka perlu dikomunikasikan Sehingga komunikasi disini Alat untuk mengatasi Mengurangi Ambiguitas Jadi Biar Situasi yang lebih netral Pembahasan awal Mengenai dimensi Dimensi komunikasi Terima kasih Saya Romy Muhammad Ramdhani Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wujudan